. Momentum libur akhir pekan, seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Tuban untuk berkunjung ke suatu destinasi wisata. Maka tak heran, jika banyak wisata yang dipadati oleh pengunjung pada hari-hari tersebut, jika saat ini banyak destinasi wisata baru yang banyak bermunculan di suatu wilayah, termasuk di Kabupaten Tuban. Salah satu wisata yang menjadi daya tarik wisatawan di Kabupaten Tuban saat ini ialah wisata Sendangwangi, yang terletak di Desa Tahulu, Kecamatan Merakurat. Pengelola wisata Sendangwangi sekaligus anak dari pemilik wisata. Dila mengatakan jika wisata ini masih satu manajemen dengan wisata Jatiwangi Park yang sudah berdiri terlebih dahulu. Kendati masih satu manajemen, namun konsep dari wisata satu ini berbeda dengan wisata Jatiwangi Park. Pasalnya, pada wisata Sendangwangi ini menyuguhkan pesona alam hutan sagu dan sungai dengan air yang sangat jernih. Selain menyuguhkan pesona sungai yang jernih, wisata yang buka mulai pukul 7.30 WIB ini juga memiliki fasilitas yang tergolong lengkap. Seperti halnya kolam renang, aula utama, aula joglo, spot selfie, kamar mandi, musala, wahana permainan anak, kantin dan juga perahu karet yang bisa digunakan untuk menyusuri sungai. Tak heran, jika banyaknya fasilitas yang diberikan tersebut dapat memanjakan setiap pengunjung yang ada, sehingga merasa betah untuk berlama-lama di kawasan tersebut. Sebagai apapun disini, saya disini bapak itu mengelola masyarakat sendangwangi, yang tepat itu mengelola di kawasan sendangwangi. Untuk mengelolaan seluruhnya masih dibegah sama yang saya dan bapak disini. Lebih lanjut, Dila juga menambahkan bahwa di wisata sendangwangi ini bukan hanya bisa digunakan sebagai tempat berlibur saja. Akan tetapi, juga sangat cocok untuk digunakan sebagai acara pertemuan ataupun gathering. Hal tersebut, lantaran di dalam wisata yang memiliki ikon burung merat ini, menyediakan aula utama yang dapat menambung kurang lebih hingga 200 orang. Dengan demikian, maka ia berharap agar kedepannya wisata ini dapat disenangi oleh masyarakat, sehingga pengunjungnya juga semakin membeludak.